Selamat siang pemirsa Harian Surya dan Tribuner. Saat ini saya, Erwin Caktono, wartawan Harian Surya, Tribuner Jatim Network, sedang berada di desa, di dusun Kajar Kuning, desa Sumberbuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, yang kondisinya tenggelam akibat adanya erupsi Sumeru. Dan saat ini, untuk kondisi terkini di wilayah dusun Kajar Kuning sendiri, sudah dilakukan beberapa pembersihan material. Alat-alat berat sudah tampak berada di lokasi. Terdapat sejauh mata memandang, terdapat tujuh arat berat yang dikerahkan oleh otoritas terkait untuk membersihkan material-material untuk membuka jalan di wilayah dusun Kajar Kuning tersebut. Dan di dusun Kajar Kuning sendiri memang menjadi salah satu dusun yang paling terdampak akibat adanya erupsi Sumeru. Dan saat ini petugas terus melakukan asesmen di lokasi paling terdampak ini. Dan saat ini, berdasarkan apa yang saya amati dan saya rasakan, erupsi awan panas tersebut. Mungkin material-material vulkanis masih terasa panas. Dan kemudian para warga juga nampak mulai merelokasi untuk memindahkan ke tempat yang lebih aman. Tadi ada salah satu warga yang sempat nekat menuju rumahnya yang ada di seberang sana untuk mengambil harta benda dan kemudian saat ini sudah menuju ke tempat yang lebih aman di utara begitu. Dan untuk dampak perusahaan dirik masih kami akan update selanjutnya. Menunggu keterangan lebih lanjut dari pemerintah terkait. Dan beginilah kondisi terkini di Dusun Kajar Kuning. Ini adalah aliran sungai yang menjadi alur dari jalur erupsi Sumeru sendiri. Dan gudung Sumeru berada di depan saya langsung. Bisa Anda saksikan pula kepulan huap dari material awan panas Sumeru sendiri masih mengepul. Yang mengartikan bahwa begitu panasnya material awan panas tersebut. dan kemarin berdasarkan informasi yang kami dapat dari PVMBG Kepala PVMBG Hendra Gunawan menjelaskan jika guguran material awan panas Sumeru ini diperkirakan mencapai 13 juta kubik sehingga membuat salah satu dusun di wilayah Kabupaten Lumajang ini yakni Dusun Kajar Kuning tenggelam gitu ya sepanjang mata memandang dusun ini langsung berhubungan langsung dengan dusun Curah Koboan yang pada erupsi tahun lalu sempat terdampak terlebih dahulu dan kemudian saat ini erupsi meluas hingga akhirnya menimbun beberapa bagian dari dusun Kajar Kuning ini tanpa fasilitas-fasilitas seperti jembatan masjid musola tertimbun oleh awan panas Sumeru dan besarkan keterangan warga yang rumahnya tertimbun timbunan dari material vulkanis sendiri mencapai sekitar 4 meter sehingga rumah-rumah warga sudah tidak bisa ditinggali dan warga yang memiliki rumah tersebut mengaku trauma dan tidak akan kembali ke wilayah ini meskipun harus merelakan harta bendanya seperti sawah, rumah, dan sebagainya dan menurut keterangan warga wilayah ini dulunya adalah areal persawaan dan kini tertimbun habis oleh material awan vulkanis maksud saya awan panas Sumeru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pun konton di lokasi untuk cuaca saat ini sedang 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 mendung kemarin sempat turun hujan begitu lama dan kemudian dilaporkan ada beberapa bagian wilayah yang terdampak banjir lahar kami akan terus mengumplit informasinya kepada pemirsa itu kemudian lontas atau kemudian saya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.